oke kan kita berjumpa lagi nih pada kesempatan kali ini saya akan paparkan cara untuk merakit ampli yang berupa kit 400W ini yang dia adalah hanya PCB drivernya saja ya kan jadi 400W ini bisa kita asumsikan bahwa 200 kanan dan 200 kiri kalian lihat disini keterangannya bahwa dia minta tegangan 24V DC yang CT ya kan sementara dia minta 12-16 itu mustahil bagi saya ya kan namun namun karena ini masih untuk pemula ya kita akan coba pakai transistor lain ya kan kita akan mencoba pakai transistor lain nah ini powernya kemudian kita akan menggunakan apa namanya ini kan tune control yang menggunakan transistor nah mengapa saya memilih tune control yang menggunakan transistor seperti ini karena selain dia murah ya murah lah kan apa lagi murah kan murah kemudian untuk penguatan daripada transistor ini nada bassnya itu sangat bagus ya kan sangat kuat kalau setelahnya agresif ya Nah bassnya lebih agresif dibandingkan yang pakai IC cuman kelemahannya daripada tone control jenis ini dia eh oke eh kejelasan daripada suara atau ataupun detail suara dan vokalnya kemudian 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 perlu kalian ketahui nanti karena saya menggunakan pendingin yang sudah dilubangi di tengah seperti ini 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 kan transistor seharusnya kita pasang di sini langsung ya kan ya langsung tetapi karena ya katakanlah saya tidak punya pendingin yang bisa langsung begini maka kita akan sambungkan dengan kabel kabel seperti ini kan nah nanti kita akan solder dulu baru saya akan jelaskan kemudian ini pendinginnya kemudian saya akan menggunakan trafo 5 ampere ya kan 5 ampere yang sunlin saya rasa kalian sudah paham lah apa itu sunlin kan banyak yang menyebut trafo ini banci trafonya bukan saya ataupun kamu kenapa saya pakai ini ya selain harga yang murah juga untuk uji coba saja ya kan jadi dilarang komentar di bawah trafonya kok banci kan nah itu ya gimana trafo banci kan jenis kelemennya nggak ada ini ke laki-laki atau perempuan kan buat-buat istilah jangan aneh-aneh kan lalu ini kabel listrik yang langsung ada colokannya ya kan terserah kalian nanti mau pakai di ujungnya mau kalian sambungkan dengan saklar pun terserah petik ini adalah dasar-dasarnya ya lalu ada dioda dioda jembatan nah pada video sebelumnya tentang cara membuat amplis auper saya menggunakan yang model sisir ya cuman stok sekarang sedang kosong ini saya akan pakai ini saja ini sudah tertera jelas nah ini adalah AC nya simbol AC nya ada negatif positif juga ada tinggal sambungkan kabel saja ya kan ini memang bekas kan yang penting saya bisa mengajarkan pada kalian cara merakitnya ya lalu elko ini namanya elko kan ini biasanya penjual buat kakinya lipat-lipat begini nah untuk masalah elko saya sarankan menggunakan yang ini ya kan jenis KMG ini karena sudah teruju coba saya sendiri sudah membuktikannya memang cukup baik ya oh iya semakin besar elko ini akan semakin baik hasilnya ya kan jadi kalau kalian punya budget lebih silahkan dibeli yang ukuran lebih besar daripada sini lebih besar daripada 3300 mikro ini ya kan bisa 10.000 bisa ya macam-macam lah kan tegangannya tergantung tegangan yang kalian pakai kalau nanti kalian menggunakan 24V AC 24V AC kalian masih bisa menggunakan 50V ini karena setelah diserahkan nanti 24V AC bisa menjadi hampir 40V lah walaupun nggak nyampe ya kan ya pada beberapa elko yang palsu dia langsung meletup ini kan dan tidak tahan ya oke ini tadi oke kita akan coba cara untuk merakitnya ya kan oke kan pertama-tama ambil dulu trafonya kemudian kalian cari tulisan 0 dan 220V lalu solder kabel listrik yang tadi ya kan nah ini satu ke 0V dan satu lagi ke 220V oke kalau listrik kalian 240V bisa kalian ubah dari 220V ke 240V kemudian kalian pilih tegangan kerja yang akan kalian pakai misalnya 24V ini 24 ini juga 24 hubungkan kabel seperti ini ya yang kedua yang kedua yang kedua kemudian ya jangan lupa kalian pakai itimah dulu ke kabelnya ini sudah saya beri terima sebelumnya ini oke ini sudah ya ini nih masih terima kemudian ini kan tadi dari 24 ke 24 akan kita sambungkan ke mari ini kalian lihat itu yang seperti huruf S itu simbol tegangan AC ya nah kita sambungkan ke mari dan ke mari kakinya ada di bawahnya nah ini dia satu ke mari haus panas ya kan dan satu ke mari kalau susah lengket hasil kalian berikan setima lagi aja oke ya kan nah kemudian ini sudah lalu kita lihat ada tulisan CT diubungkan sana satu ya kan ini dibuka saja sebelah beri beri tima kemudian sambungkan nah lalu hubungkan elko yang telah kalian buat seperti ini lihat garis putih ini kan ini adalah negatifnya jadi kalian hubungkannya seperti ini oke nah ini ini klik ke mari klik ke mari lalu diputar putar seperti ini ya kan kalau kalian beli PCB kit yang sudah jadi ada beberapa jenis rangkaian ini yang sudah memiliki rangkaian elko dan diudah di dalamnya jadi kalau karena ini tidak memiliki rangkaian port supply jadi kita harus buatnya di luar ya kan nah ini dia solder lalu kita lihat dimana positif negatif nah ini adalah negatif ini CT dan ini positif maka nanti positifnya akan kita sambungkan kemari ini ya kan kakinya yang ini eh mana dia ini kakinya yang ini kemudian satu lagi negatifnya ini akan kita sambungkan kemari jadi ini CT nya CT ini kita sambungkan kemari dulu ya kan kalau ini dicopot aja pun boleh kan langsung disini ya serah kalian mana yang menurut kalian lebih baik lalu ini penang bengkokkan saja nah kemana kira-kira jelas kan ok kita lanjut kita hubungkan ini tadi positif ya kan kita hubungkan ke positif tulisan positif ini nah ini di bengkokkan pun boleh lah kan karena saya hanya untuk dicoba disini nanti saya akan bongkar lagi disini nah ini kemari dan sini nanti ya negatif nih kan nampak ini kita tabungkan ke sini nanti kalaupun kalian dapatkan dioda jenis lain tapi yang model jembatan juga sama saja kan penting ada tulisannya oke ini hanya contoh ya kan dengan ada yang komentar semak bang ribet katanya gitu kan oke ini kita sisihkan dulu ya kan kemudian kita lanjut kemari disini saya menggunakan transistor jenis A1941 dan C5198 kenapa saya gunakan ini kan karena ini saya dapat dari ampli lama ampli mobil lama dan ini asli Toshiba ya kan kalian lihat di atas nah ini dan ini juga jadi kalian hubungkan dulu kabelnya seperti ini kan supaya gampang kemudian kita sambungkan ini adalah A 12SA eh 2SA 1216 SA berarti tipenya A disini dia ini sebagai transistor PNP kita cari yang sama juga yang A kita akan sambungkan kaki yang berurutan seperti ini tapi karena kabelnya terlalu besar sambung dari bawah saja ingat jangan sampai terbalik urutannya seperti ini kan urutannya seperti ini ini basis kolektor emitter basis kolektor emitter jadi kalau kita melihat dari atas seperti ini maka kita melihat dari bawah akan dibalik juga soldar soldar lebih baik kalian menggunakan timam mahal saja jangan seperti ini ini hanya untuk coba saja tengahnya Oke, kan sama saja kan dengan seperti ini Kemudian Yang tipe C 5198 Kita hubungkan pada bagian C nya juga ya C ini adalah transistor NPN Sebelah kanan Jadi, kalau kalian ketahui satu blok ini adalah Satu channel ya kan Jadi, satu ini juga satu channel Jadi, antara ini dan ini adalah terpisah ya kan Ini channel kiri dan ini channel kanan Maka disebut amplis stereo Power stereo Ikuti saja petunjuknya Disini A, disini C C dan A Kita hubungkan Oke Ini sudah Tersambung semua kan Saya kan orang yang gak pelit-pelit kan Asal di subscribe aja yang di bawah sini Di subscribe Dengan lupa di like Bersemangat nih ngajarinnya Kalau enggak nanti kita ngambuk loh Lalu Oh ini nanti saja ya Kita sambungkan dulu kan Yang perlu disambungkan Yang perlu disambungkan Kemudian ini Negatif Positif Dan CT Kita sambungkan Kemudian ke sini Sudah ingat tadi layangan Kira-kira Oh Kita pakai yang ini saja kan Positif Positif Kita pakai yang kuning Kalian sesuaikan saja dengan kabel yang kalian menggunakan ya Dan Kuning hitam Negatif Kita solder Oh ya Sekedar info Kit ini sudah lama Tidak diperpakai ya kan Jadi Daripada Diri sampah Mending saya buat video ya Syukur-syukur Bisa membantu kalian Nah Ini sudah Positif Negatif Kemudian CT Kalau bisa kan CT Positif Negatif Kalian gunakan kabel yang Lebih tebal ya kan Nah ini Gombol bisa lagi Kalau kalian Gak suka Dengar suara saya Bisa dimatikan saja Suaranya Sebenarnya Gimana Mau dengar ya kan Dengar-dengar aja lah Abang ganteng lagi Ngajarin ya Nah kebesaran kan Gak bisa masuk Gak bisa masuk kan Itu dari bawah Itu dari bawah saja ya kan Kembali lagi Seperti tadi Karena ini adalah Contoh Jadi Bagaimana Yang gampang Dilihat mata saja ya kan Karena kalau rapi kali Nanti habis memori saya Kan buat video ini Oke Ini CT kan Yang hijau ini Ini CT Dari sini tadi Kita sambungkan lah dia Dengan CT nya Trapu Kalian perhatikan CT Ada nampak CT Oke Ini CT nya kan Sukur-sukur Video ini Bisa membantu Kalian Kalau kalian Terbantu kan Lumayan kan Apalagi Kalau yang masih SMK Atau sekolah Bisa merakitkan Ampli Buat Bantu-bantu Uang jajan Kan Sukur-sukur Dapat uang jajan Kalian Buatkan Ampli orang Bisa saja kan Kalau udah Ada hasilnya Boleh dong Share Video ini Teman-teman lain Yang membutuhkan Biar makin banyak Yang Terbantu Kan Saya Enggak pelit Ke orang Yang penting Ditekan Aja itu Tombol yang Bentuk Tangan itu Bentuk jempol Itu kan Tombol like Di share Ditekan Yang dibawa Tulisan Subscribe Yang dibawa Sini Kalau enggak Tak cucu loh Di sini Sini saja Untuk percobaan Saja Mungkin Kalian Sebagai Pencontoh Harusnya Buat yang Lebih rapi Yang hitam Yang hitam Negatif Mana dia Hitam Negatif Kuning Positif Jadi Negatif Tadi Adalah Ini Kemari Lalu Kemari Positif Ini Harus Cepat Kalau tidak Memori Saya Habis Kalaupun Kurang Jelas Ya Bisa Diperjelas Sendiri Di zoom Gambarnya Atau Kalian Nonton Melalui Desktop Biar layarnya Lebih besar Semoga Kalian Bisa Jelas Melihatnya Lalu Kita Sambungkan Ini Stereo Tune Control Pakai R Output Kalian Lihat Jadi Kalau Kalian Menggunakan Tune Control Yang Lain Ya Kan Bisa Saja Yang penting Ada tulisan Input Input Nampak Input Output R G G G G G Itu Kanan L T Kiri Left Right Ground Ground Itu CT Kemudian Output Ada tulisan Output Output R G L Right Ground Left Kanan CT Kiri Kemudian Ada Tulisan Simbol Tegangan input ya kan, disini rangkaian ini menggunakan 12V DC, kok susah nah ini kan, jadi groundnya ini nanti sambungkan ke CT positif 12 nya sambungkan ke positif daripada ini tadi, tapi melalui resistor ya kan, resistor kita kasih resistor nanti kita sambungkan dulu, dari output ini output menuju input terserah kalian mau L nya sama dengan L ini kalian hubungkan, mana yang masuk akal buat kalian saya setel kabel ini pendek saja ya kan, supaya kalian tidak terlalu ruwet melihat kabel-kabel ini nah, yang ini yang di tengah ground, tidak bisa dipakai ya kan mau dipakai boleh, mau tidak juga tidak apa-apa lah, ini R ke R, ini ya kan baru yang L, L L oke selanjutnya dulu kan oke 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 panas kemudian yang ini juga kronenya tidak usah ya mau kalian pasang juga boleh mau enggak juga enggak apa-apa lah oke lalu ini sudah kenapa mulai pusing kalian kan jangan pusing dulu kan tujuan hidupmu masih panjang nih ya tuh ruwet banget ini oke jadi oh kita hubungkan DC 12V ini akan DC 12V 12V kita ambil kabelnya yang ini saja tadi mau dari bawah dari atas terserah kalian suka dari mana nih ini kita hubungkan ya positif 12V kita hubungkan ke kemarin kan ke positifnya tadi ini yang kuning ingat oke tapi jangan langsung kita pakai perantara yaitu resistor nilainya bisa berkisar dari 2K2 sampai 4K7 nih resistor ini ya solder kemari lalu mungkin kemari kan nampaknya oke oke disini ini ya ini ini yang penting kalian tahu caranya jadi soal rapinya kalian yang menentukan oke ini positif ini positif sudah kan lalu ini tadi kan dari sini groundnya belum dipasang kemari nah itu itu kita pasang groundnya ini langsung kemari saja ke CT ke CT ini kan langsung ke CT yang ini yang ini kan dari kabel bang mana tadi kalian kabel bang ini kalau kalian bertanya bang suaranya bagus gak? standar jadi supaya suaranya bagus kalian pasang komponen yang bagus kan bang boleh pakai kabel speaker gak? boleh kalian belilah pakai uang kalian kabel speaker nya ampun DJ oke ini tadi negatifnya ground yang ini ya ini nampak? kita sambung di bawah saja oke sekarang kita tinggal menghubungkan input nya ya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kan jadi semua sudah dipasang ini sorry tadi memory nya habis sekarang kita tes oke kan memory cek ini volume balance treble bass bass Oke, sekian dulu Kalian nantikan video berikutnya Masih dengan Ampli ini Kita akan bahas Hal-hal yang lebih penting berikutnya Nantikan ya Terima kasih telah menonton